Intro Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda Anda akan dibilang kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV Kalau menyangkut kepercayaan iman kita Pak, Oneness Pentecostal itu kan berarti secara prinsipnya dia percaya Tuhan Yesus Kristus ya Pak ya Tetapi secara teologi mereka itu salah Pak Dengan kontradiksi seperti ini menurut Pak Esra, bagi mereka yang percaya Oneness Pentecostal itu pengajarannya Apakah mereka masuk ke surga atau tidak Pak? Karena berdasarkan iman yang kita percaya, mereka mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Saya jadi bingung Pak Ya jadi begini, itu kan berkenaan juga dengan paham tentang Tritunggal Ya kan? Nah, orang kan diselamatkan karena imannya kepada Yesus Bukan pemahaman tentang doktrin Tritunggal itu bukan dijadikan sebagai syarat keselamatan Karena itu jikalau sampai titik itu, saya tetap percaya mereka selamat Kalau misalnya Pak Indra, misalnya ya karena bertumbuh dalam gereja seperti itu percaya Yesus sungguh-sungguh Tapi dengan pemahaman doktrin Tritunggal yang keliru Saya pikir ya tetap selamat Tapi lain kasus kalau misalnya begini Saya sudah ketemu Pak Indra, saya sudah jelaskan kebenaran Itu salah Pak, ini ayatnya gini, 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 sudah demikian jelaskan Tetap ngotot, tidak mau terima Saya percaya begini, orang kalau percaya, kalau sungguh-sungguh orang percaya ya Mas Murdo 23 bilang, ia menuntun aku di jalan yang benar Berikut, roh kudus itu akan mengajarkan seluruh kebenaran Jadi, kalau memang betul Bapak orang percaya dan ada roh kudus Begitu Bapak punya paham salah Saya memberitakan kebenaran kepada Bapak Bapak akan terima kebenaran terubah Itu orang percaya, saya percaya selamat Tapi kalau misalnya Bapak tetap ngotot di dalam kesesatan itu, kesalahan itu Saya jadi curiga, bukan karena wanesnya Tapi kayaknya, kalau dia orang percaya Mestinya roh kudus tuntun dia kepada seluruh kebenaran Ini kebenaran dibukakan bagi dia Kok nolak terus? Ini sungguh-sungguh percaya enggak? Jadi akhirnya saya menganggap kalau orang yang tegar tengkuk seperti itu Dia enggak selamat Bukan karena wanesnya, tapi karena ketiga percayaannya Jadi semacam misalnya begini, kalau pengikut-pengikutnya yang enggak ngerti apa-apa Ngikut saja Yosua Tehu begitu Kalau dia percaya sungguh-sungguh, saya percaya selamat Tapi kalau Yosua Tehunya yang sudah di Ngajar sedemikian rupa tetap ngotot Bagi saya itu buta, kayak benar Baik, baik Terima kasih Pak Estra Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama pendeta Estrasoru Jangan lupa segera mendaftar dengan klik-klik pada caption sekarang juga Informasi selengkapnya ada pada image akhir video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!